كيف كان السلف مع القرآن pertanyaannya bagaimana dahulu keadaan السلف الصالح dengan القرآن الكريم هل تركوا حفظ القرآن apakah mereka meninggalkan حفظ القرآن والتدبر apakah mereka juga tidak mentadaburi القرآن والعمل apakah mereka tidak mengamalkan القرآن الكريم والتداوي apakah mereka tidak berobat dengan القرآن الكريم لا هل حفظ القرآن دون تدبر وعمل apakah mereka menghafalkan القرآن الكريم tanpa mentadaburinya dan juga memahami maknanya لا لا هذا ولا هذا tidak ini dan juga tidak itu كيف كان السلف bagaimana dahulu السلف الصالح حفظ يومي للقرآن dahulu السلف الصالح menghafalkan القرآن setiap hari وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الآيات dan setiap hari itu juga mereka melihat تفسير ayat القرآن الكريم ويستعين بالله على العمل dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ayat tersebut حفظ menghafalkan dan berilmu serta beramal dan juga menda'awakannya dan berobat dengan dengan menggunakan القرآن الكريم dengan cara meruqyah diri sendiri dengan القرآن kita harus berjalan di atas manhaj para salaf الصالح yang pertama kita membetulkan terlebih dahulu cara membaca القرآن kita terus kemudian menghafalkannya lalu kita juga perlu untuk menilik membaca tafsir القرآن الكريم yang ringkas dan tidak melihat kepada tidak membaca kepada tafsir-tafsir yang panjang meminta pertolongan kepada Allah untuk mengamalkan ayat yang kita pelajari dan menda'awakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala